Anjay gue dikeroyok coy Oke slow kita slow kita slow kita slow Oke mampus loh Yo semuanya kembali bersama channel gue hari ini Gimana kalau kalian semoga sehat selalu ya Oke jadi di video kali ini seperti biasa ya Gue akan mereview sebuah hape coy Ya sesuai judul ya disini gue akan Mengetes hape samsung galaxy Eh hape samsung ya sorry Hape xiaomi redmi 4x ini bermain ML cuy di tahun sekarang Apakah masih udah digunakan atau udah gak layak lagi digunakan Nah kalian simak aja terus videonya sampai selesai ya Oke tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya ya Seperti biasa Gue ingat kembali kepada kalian yang belum subscribe ya Jangan lupa tekan subscribe nya cuy Mohon dukungannya Oke kalau sudah kita langsung lanjut aja ke pembahasannya cuy Cekinur Oke dan ini penampakan hape nya cuy Dan disini sorry sorry aja gitu ya Karena disini untuk hasil kameranya ini lumayan burik cuy Ya soalnya disini gue menggunakan hape samsung galaxy j1s ya untuk merekamnya Ya pasti kalian udah tau juga ya hasil kamera hape samsung j1s cuy di tahun sekarang ya Oke disini tanpa banyak bacot lagi kita langsung mulai aja cuy ke pembahasannya Oke disini sebelum kita mulai ya sebelum kita mulai kita ke tentang telepon dulu cuy Eh tentang telepon ya setelan Oke disini kita langsung ke tentang teleponnya ya tentang ponselnya oke Dan disini bisa kalian lihat ya disini gue menggunakan Xiaomi Redmi 4X ya Ya bisa kalian lihat ya Disini untuk versi Androidnya ini 7.1.2 ya alias nugget ya Kemudian untuk versi MIUI nya disini gue gunakan MIUI 11.0.2 ya Dan untuk kapasitas RAM nya gue menggunakan RAM 2.16 ya Ih jadi lumayan ngelay cuy untuk kebutuhan ini pun ya Apalagi untuk bermain game Tapi disini kita coba aja cuy mungkin lancar atau enggaknya ya kita coba aja nanti Oke disini kita langsung mulai aja cuy Kita datanya kita hidupin dulu Kita buka Mobile Legends nya cuy Oke dan disini untuk datanya sendiri ini belum full data cuy Belum full data ya jadi baru berapa persen ya kalau gak salah 50%an ya gitu ya Oke disini untuk call lading nya juga ini lumayan lama banget cuy Ya gila sih lama banget ya Tapi gak apa-apa cuy ya kita malumin aja soalnya ini HP nya juga udah kebilang jadul sih Oke disini kita tunggu Oke disini kita tunggu Nah lamanya itu disini cuy Kita bisa tunggu aja ya Oke disini gue akan skip aja ya sampai ke dalam lobby nya cuy Agar mempercepat waktu ya Oke dan ini penampakan HP nya cuy Disini kita udah masuk Oke disini bisa kalian lihat ya Nah 49% cuy 50%an kurang ya Oke bentar disini gue akan push download aja cuy Karena disini gue gak punya kuota cuy untuk berdownload nya Oke disini ada iklan Kita skip-skip aja dulu Oke Ini penampakan HP nya Dan bentar ya Kita kelayman dulu cuy Oke disini kita kesini dulu ya Anjay Disini Dan disini yang bau berteman aja cuy dengan akun gue ya Ini namanya cuy Elmatdore Elmatdore Dan ini ya Ini gue baru epic cuy Oke kita kembali Dan disini sebelum kita mulai ya disini kita pergi ke setelan dulu cuy Oke kita pergi setelan dulu ya Nah disini untuk bayangannya gue aktifin Kemudian mode HD nya gue aktifin ya Kemudian untuk grafiknya disini gue gunakan Kita gunakan tinggi ya Jadi disini mentoknya sampai tinggi Jadi belum ultra cuy Untuk Xiaomi Redmi 4x ini Oke disini kita kembali Oke ini grafik tinggi ya Tapi disini gak gerak ya Oke tapi kita malunya aja cuy Disini kita main Main klasik aja cuy Oke disini kita mulai klasik Kita mulai ya Oke udah masuk Kita langsung masuk aja cuy Oke disini udah 10 ya Kita tunggu dulu bentar Yap udah masuk Disini kita pilih hero cuy Iya disini kita pilih hero Oke ini ada Ini ada Gak ada magi ya Tapi meskipun gak ada magi Kita coba aja pake hero yang barbar cuy Kita gunakan Kita gunakan musitar Anjay Oke kita oke aja cuy Bisa kalian liat ya Ini belum terdownload cuy Oke disini Untuk itunya Gue akan skip aja Sampai ke gameplaynya cuy Oke disini udah mulai ya Dan disini bisa kalian liat ya Ini untuk Signalnya lumayan Agak lama juga ya Kita mentok di 40% Sampai 100% itu pasti Ada juga dikit ya Di 40%an Oke disini kita utok aja ya Oke disini kita udah masuk ya Kita beli ruang Kita beli ruang Kita pake skill 1 nya Oke disini Untuk grafiknya Ini lumayan tajem cuy Dan kebilang tajem ya Cuma disini Karena kameranya itu agak burik Dan Ya emang burik sih Jadi sorry sorry aja gitu ya Oke disini kita coba Oke untuk signalnya lumayan stabil juga ya Oke disini Oke ada prem-prem dikit Oke ada prem Oke disini ada prem-preman cuy Yap ini grafik tinggi lumayan Nge-prem ya Oke sorry ya Tadi itu ada lag dikit ya Oke tapi gapapa Kita lanjut aja cuy Kita kesini ya Ini kalau gak ada lawan Ini gak terlalu nge-prem cuy Tapi pas ada lawan Itu nge-premnya Aduh Selak anjir Ripuh coy Oke disini Kita ketengah Kita beli Ini kemudian defense Kita beli ini cuy Oke Eh Eh Oh ada pasifnya Oke kita santunya aja cuy Oke kita slow Oke disini gak terlalu nge-prem ya Tadi itu mau nge-prem cuy Gak kena anjir Gini nih Kalau hero nge-prem cuy Ah Gua sebal banget anjir Oke singalnya ada gangguan Anjir gua dikroyok coy Oke slow kita slow kita slow kita slow kita slow Disini nananya lu maulnya sakit Kita balik lagi cuy Oke Nah disini Tadi kan gue coba itu di grafik rendah ya Grafik rendah sama sedang itu gimana ya Itu lumayan nge-prem cuy Tapi disini gue gunakan grafik tinggi Tapi ini kebilang lancar cuy Gila sih Kemal kan kebalikan ya Eh Aduh gak kena deh Bentar bang Bentar bang Ada nananya coy Oke disini Kita coba ya Oh sorry 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 Itu dikit lagi Oke mantap Ya dikit lagi coy Oke mantap Oke merah singalnya Oke hampir aja Oke disini kita balik cuy Jai Nah Hmm Hmm Oke disini kita ke tengah lagi cuy Wih gak ada waran Oke disini kita hancurin dulu ya Ture tengahnya kita hancurin Oke ada Gila akhirnya krim banget coy Kita beli ini aja dulu oke Oke disini untuk baterainya sendiri ini juga lumayan awet coy Ya kalau untuk permain ML ini aku bilang awet-awet aja ya Cuma untuk singalnya sendiri ini gimana ya Ada gangguan dikit coy Jadi kadang merah kadang itu ya Dan disini juga gue udah aktifin apa jaringannya ini Mode speednya ya Mode speednya Udah gue aktifin tapi masih aja coy Kita pintar Karena tempat tak apa gimana gitu ya Karena mungkin ke lagi gangguan ya Oke disini kita kesini ya Itu dikit lagi Itu dikit lagi Oke merah Sabar 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 Dia merah coy Hmm merah coy Aduh padah sedikit lagi loh Oke Kalian lihat ya disini Oke Kalau disini udah apa namanya Kita udah main ya Ini hijau cuy Tapi kalau kita udah di game ini nge-prem coy Nge-prem singalnya Nganat ya Oke dan bisa kalian lihat disini Kayak lumayan nge-prem juga ya Oke ini lumayan nge-prem coy Bisa kalian lihat ya Iya ini gak bisa diselituhin coy Oke Oke kita coba lagi coy Oke untung Merah lagi ternyata Booms Alang- Perquè Kita lanjutkan Oke antikuras udah jadi Kita beli ini ya Bentar kita beliathena dulu kerennya sakit banget coy gila oke mantap ya di sini untuk apa namanya kalau di sini gue gunakan grafik tinggi ya ini gimana ya ini lancar cuy dan bilang oke oke aja ya meskipun ada frame dikit tapi di sini tadi gue gunakan di grafik kapan grafik rendah sama itu sedangnya itu gimana ya nge-frame cuy gimana gitu ya tapi di sini grafik tinggi ini malah lancar cuy gila ya malah kebalikan kerennya sakit banget cuy oke di sini kita lanjut lagi ya oke dan untuk passwordnya juga kadang suka nge-frame kadang enggak sih ya tapi nge-bilang oke aja cuy oke dan tadi sorry-sori aja gitu ya karena di sini tadi itu gue rekamnya itu gak semuanya sampai kerekam cuy jadi gimana ya ini kan gue rekamnya itu pakai Samsung J1s ya dan memorinya itu penuh cuy gila sih karena udah 9 menit ya 9 itu hampir 1GB ya karena ya gitu aja ya mungkin oke jadi untuk kesimpulannya ya menurut gue sih masih bisa-bisa aja cuy ya walaupun itu kadang nge-frame ya suka nge-frame dan HPnya pun ini lumayan hangat ya kalau di grafik tinggi cuy dan untuk kapasitas penyimpanan juga ini gimana ya hampir penuh cuy ya karena ML tau sendiri ya karena ML di tahun sekarang itu gede-gede cuy tapi buat kalian yang ingin membeli HP ini ya gue gak eh gue saraninnya boleh beli aja cuy tapi mendingan beli yang 3x32 sama RAM 4x64 cuy gitu ya karena di RAM 2x16 itu ya kalau menurut gue sih di tahun sekarang ini masih kebilang gimana ya udah mutek cuy kalau untuk penggunaan game-game berat ya tapi kalau untuk penggunaan sosmed-sosmed sih masih bilang oke oke ya cuy dan lanjut lanjut aja gitu ya oke dari sini mungkin itu video kali ini jika kalian suka dengan channel jangan lupa juga subscribe-nya cuy dan jika kalian tidak suka dengan channel jangan lupa juga subscribe ya oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy let's go